Buya Yahya menjawab Baik, yang pertama bagi wali santri Tidak semua berita dari anakmu sendiri harus anda dengar Tapi tidak semua berita dari anakmu anda tolak Akan tetapi jika anakmu mengadu tentang Keadaan di pondok dengar Dan jangan langsung memutuskan Kadang sebagian orang itu dengar berita dari anak-anak Langsung marah ke pondok Anaknya menyampaikan akhlaknya di pondok tidak baik Anda dengar Tapi anda jangan percaya dulu bisa jadi anak kita yang tidak baik akhlaknya Alasannya begitu Sebetulnya saya kerasan di pondok umi Cuma di pondok akhlak yang baik Itu kan alasan bisa jadi Tapi bisa jadi anak anda memang anak baik Makanya dengar juru jangan gampang percaya Ini kelemahan wali santri itu gampang percaya Omongan anaknya dulu Sehingga tiba-tiba gurunya dilabrak Wah ini alamat ilmunya hilang Anaknya sudah double Anaknya pembohong Dusta didengar sama bapaknya Wah alamat jauh dari pondok Dengar dulu apa kata anakmu Kalau anakmu bahasanya ngretisi pondok Misalnya mengatakan pondoknya akhlaknya kurang dan sebagainya Itu cukup direkam di otak Kemudian dicermati datang ke pondok Bertanya tentang hal yang semacam ini Jika ternyata di pondok tidak ada berita kenakalan anak kita Berarti benar omongan anak kita mungkin Tapi tak taunya bisa jadi dikakekan Ya ibu mohon maaf Anak ibu ini gak bisa diatur Ya Allah Berarti dia yang bandel sudah salah nyalain orang lain Mau dipercaya begitu Nah ini ya Kadang ibu bapak itu gampang percaya sama Lihat Kalau sudah seorang tua itu gampang percaya dengan omongan anaknya Gak diserik Gak difilter Gak dipilah-pilah Maka lihat anaknya gak bakal betah di pondok Sebab dia punya Anaknya punya jiwa jelek Ngadu domba antara pondok dengan ibu danya Jadi langkah anda yang pertama Jangan turun itu dulu Cek dulu keadaan yang sesungguhnya Sebab kalau memang betul di pondok itu adalah Akhlak yang tidak baik Ini peluang bagi anda untuk membuat perubahan di pondok tersebut Memberikan usulan kepada sang kiai Tanpa harus mencabut anak anda Kalau seandainya di pondok itu ada perubahan Anak anda kun-kun berubah baik dengan mereka Yang salah anda langsung Anda turuti Anda cabut dari tempat tersebut Kenapa? Saya pernah dengar berita dari buya Kalau akhlaknya gak benar cabut saja Saya kan pernah ngomong begitu Itu kalau sudah terbukti Kata-kata anak belum tentu Kan pernah ada Anak cerita kaya digebukin sama orang Biru katanya Dia diajak tuh sendiri Bilang digebukin Kan ada santri ngomong ke orang tuanya Orang tuanya marah-marah kepada gurunya Kenapa? Anak saya digebukin sama temannya Mana gebukin? Dia enak sepeda jatuh biru kakinya Hanya pengen pulang saja Sampai bohong begitu Jadi anda jangan Gampang percaya langsung kepada anak Tapi jangan ditolak juga Dengar dulu rekam Tugas anda datang ke pondok Menanyakan tentang hakikatnya keadaan Atau bertanya dengan yang lainnya Yang bisa dipercaya Jangan asal mulut Asal kuping Asal ngomong Setelah itu Anda bisa membuat perubahan atau tidak Kalau sudah Ada sebagian itu Kami pernah menyuruh Seorang bapak mencabut anaknya Tapi tidak dipindah ke pondok ini Suruh pindah ke pondok lain Karena kami tidak ingin seperti itu Seorang bapak bertanya Anak saya bu ya Di pondok ada kejadian begini Saya juga ragu Apakah betul anak saya Apakah betul omongan anak saya Jadi pelanggaran syariat Pelanggaran Laku kena keharoman Akhirnya datang ke ustad Malah ngomong gini ustad ya Oh pak Kalau gitulah Biasalah disini Memang ya sudah Biasa Benar anda mendengar Biasa kata ujiainya Iya biasa Kalau sudah biasa Kiainya mengatakan biasa Keluarkan dari pondok itu Uang pelanggaran syariat Dikatakan biasa Kalau kiainya mengatakan Astagfirullah gimana Wah itu baru benar Kiainya biasa Ong salah kok biasa Ya ini Sudah terbukti Cabut itu anak Tapi kalau belum terbukti Jangan dulu-buru-buru cabut Tapi kalau sudah terbukti pun Jangan juga dicabut Terbukti Tapi dari kiainya Ingin buat perubahan Bantu Biarkan anakmu disitu Bahkan anakmu sebagai penyempurna Tapi kalau sang guru itu Menganggap sebuah kesalahan Menjadi bukan sebuah kesalahan Wah repot Tidak bisa dibenahi Cabut anakmu saat itu Itu prosesnya Jangan langsung dituruti Omongan anak Yang salah anak kita Jangan-jangan Seperti itu Ya dicek kembali Dicek dulu Dan kita harus tetap khusus Kepada lembaga pendidikan Yang rawat anak-anak kita Kalaupun setelah dicabut Anak kita Tidak perlu kita menggunjing Terus misalnya Anak kita kita cabut Dari tempat tersebut Karena kurang ahlaknya Tidak perlu kita sebar Kesana kemari Akan tapi Kita cukup menjaga Diri kita sendiri Dan nanti kalau ada Kesempatan kita Buat perubahan di tempat tersebut Gitu Jangan menyebar fitna Bukan menyebar fitna Menyebar keculekan Wah pondok itu Gini-gini-gini Jangan gitu Ya Tidak boleh Tidak pantas juga Karena umumnya Pondok itu tetap saja Ada masalahnya Biarpun ada kekurangannya Seperti itu Tidak boleh Jangan lupa Terima kasih.